Intro Selamat malam, pemirsa mari membaca Alkitab. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak kami puji syukur senantiasa kami ucapkan, karena Engkau selalu melindungi kami setiap hari hingga malam hari ini. Engkau selalu memberikan kami berkat yang berkecukupan setiap hari. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya. Dan menjadikan firman-Mu menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema malam ini adalah Terpukul tetapi tidak sampai jatuh. Bacaan terambil dari Masmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan pasal 36 ayat 13. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermas lurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Berbahagialah bangsa yang alahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelubutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan. Kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Di depan api melek. Sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya. Dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri. Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malekat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang-orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dari Daud Berbantalah, Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, Akulah keselamatanmu, biarlah mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan tersipu-sipu. Orang-orang yang merancang kecelakaanku, biarlah mereka seperti sekam di bawah angin. Didorong malekat Tuhan, biarlah jalan mereka gelap dan licin. Dan malekat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku kirang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudara-saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersuka citalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku, orang-orang asing yang tidak ku kenal, menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-ngolok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan, engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusahaan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dengan jemaah yang besar di tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji engkau. Janganlah sekali-sekali bersuka cita atas aku, orang-orang yang memuji aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata, orang-orang yang memenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku, dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakiminlah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membucuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukumu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka menyengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak-Ibu Suri yang terkasih. Cinta sejati kita memberitahu kita ini adalah saat untuk berpisah. Kita tidak pernah mendukanya. Tetapi sekarang hubungan itu sudah berakhir. Kita merasa hancur, terhina, dan juga malu. Seorang kerabat mengidap penyakit yang membahayakan jiwanya. Kita berpikir dia dapat hidup selamanya. Dan sekarang dokter berkata tinggal beberapa bulan lagi waktunya. Kemudian ada juga teman baik kita yang pindah ke luar kota. Kita telah melalui banyak hal bersama-sama. Tidak ada orang yang bisa menggantikan tempatnya. Bisa juga orang tua kita sedegara bercerai. Kita tahu bahwa memang ada masalah. Namun kita berpikir mereka bisa menyelesaikannya. Apakah mereka sudah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada? Bagaimana dengan konseling atau bahkan perpisahan percobaan? Bapak-Ibu Saudara, seorang teman ada yang meninggal akibat overdosis, obat-obat telarang. Kita tidak pernah dekat dengan dia, namun dia tampak biasa-biasa saja. Gembira dan juga ramah. Amat disayangkan. Ketika musibah melanda, tidak ada seorang pun yang siap untuk semua perasaan atau semua pertanyaan. Terkejut, terperanjat. Kita mungkin berpikir apa yang harus dilakukan. Kemana harus berbelok dan bagaimana harus mengatasinya. Kita merasakan kemarahan, perasaan bersalah, kehilangan, kekacauan, dan juga kebingungan. Kita mengoceh dan mengumpat. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menangis. Terkadang rasa sakit itu tidak tertahankan. Kenapa hal yang amat menyakitkan itu dapat terjadi? Bapak-Ibu Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang hari ini kita rasakan, Tuhan beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhanlah yang berfirman demikian. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Rendah hati, remuk, Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan ada di sana. Ketika kesakitan dalam hidup kita terasa lebih besar daripada apa yang dapat kita tahan. Ketika kita bertanya apakah Tuhan peduli, ingatlah janji yang berkata bahwa Tuhan itu dekat. Kita tidak sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah segala perasaan, pergumulan yang hari ini kami hadapi. Ada banyak hal yang tidak mampu untuk kami katakan. Ada banyak perasaan yang kami pun sendiri bingung dengannya. Kami pun juga mungkin merasa bingung akan jalan keluar seperti apa yang harus kami temukan. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan firmanmu meneguhkan, menguatkan kami yang berkata Tuhan itu dekat. Hari ini apabila kami merasa sendirian, bimbang. Hari ini apabila ada rasa sedih di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, kau menolong, kau yang membalut luka-luka kami. Dan kau pun yang memberi pemulihan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak-Ibu saudara dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. God bless you. Terima kasih telah menonton.